Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Dead Space 2 Shepard. Selain dilengkapi dengan Dead Space Ignition yang berperan sebagai kisah sebelumnya, Dead Space 2 juga memiliki sebuah DLC berjudul Shepard yang berperan sebagai sebuah pelengkap cerita. DLC ini dirilis pada awal bulan Maret tahun 2011 dan sayangnya hanya bisa kalian mainkan di PS3 dan Xbox 360. Tidak ada di PC. Secara keseluruhan, kisah yang disajikan pada DLC Shepard berjalan bersamaan dengan kisah utama pada game Dead Space 2. Hanya saja, sudut pandang yang diambil berbeda, yaitu sudut pandang Gabe dan Lexin, dua toko yang sempat muncul pada game Dead Space Extraction. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, aku sarankan kalian untuk nonton dulu pembahasan kisah game Dead Space 2, karena DLC Shepard sangat berkaitan arat dengan cerita utamanya. Sedikit mengulang cerita pada game Dead Space Extraction, di saat tersebar nyawa banecromorph di USG Ishimura pada tahun 2508, Gabe dan Lexin adalah dua dari ribuan orang yang terjebak di dalam pesawat tersebut. Bersama dua survivor lain, yaitu Nate dan Dr. Eckhart, mereka berjuang mati-matian demi mencari jarang keluar. Dan di tengah perjuangan, terungkap juga bahwa Lexin adalah salah satunya orang yang imun akan pengaruh dari Red Marker. Pada akhirnya, meskipun Dr. Eckhart berakhir mati, Gabe, Lexin, dan Nate berhasil keluar dari USG Ishimura dengan menggunakan sebuah pesawat angkutan. Namun sayangnya, dalam perjalanan, Nate yang telah terinfeksi suku parah berubah menjadi makhluk necromorph, memaksa Lexin untuk membunuhnya. Dan kondisi ini hanya menyisakan Gabe dan Lexin. Untuk lebih detailnya mengenai perjuangan mereka berdua, kalian bisa nonton pembahasan plot Dead Space Extraction melalui kurs di atas atau link di bawah. Dengan menggunakan pesawat angkutan tersebut, mereka berdua kemudian pergi menuju Stasiun Sproul. Dan selama 4 tahun penuh, dari tahun 1508 sampai 2511, Gabe dan Lexin hidup dengan tenang di sana. Tidak lama berselang, mereka pun jatuh cinta. Dan pada tahun 2511, Lexin tengah mengandung anak mereka. Gabe di sisi lain menjadi seorang petugas security berpangkat sersan. Namun, seperti yang kita ketahui, di tahun itu juga sistem Stasiun Sproul disabotase oleh pihak Unitology. Dan hanya dalam sekejah mata, sesi area telah dipenuhi oleh Wabanek Komorf. Di titik inilah, bersamaan dengan berjalannya kisah Isaac di Sproul, perjuangan Gabe dan Lexin dimulai. Sebagai seorang petugas security yang bekerja di Stasiun Sproul, Gabe mendapatkan perintah dari sang direktur, bernama Hans Tideman, untuk mengamankan stasiun dari serangan maklum Necromorph. Namun, misinya berakhir pada sebuah kegagalan. Seluruh anggota timnya tewas, dan hanya Gabe seorang diri yang tersisa. Mengataui bahwa istrinya berada dalam bahaya, ia pun menghubungi dan mendesak Lexin untuk segera pergi menuju sebuah pesawat angkutan, sedangkan dirinya akan menyusul ke sana. Namun, di tengah perjalanan, Direktur Hans sekali lagi memberikan sebuah perintah, di mana ia ingin agar seluruh pasukan mencari dan membunuh beberapa orang yang masuk ke dalam kategori Key Subject. Gabe kebingungan akan apa yang dimaksud dengan Key Subject, kemudian menghubungi atasannya, Kolonel Victor, untuk menanyakan perihal ini. Gabe merasa bahwa prioritas utama mereka seharusnya adalah pergi dari stasiun tersebut, bukan malah membunuh beberapa orang di tengah kekacauan ini. Victor memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ia berjanji untuk membantu Gabe dalam mencari Lexin. Gabe mengikuti arahan Victor sampai ke sebuah jalan keluar, tempat ia kemudian diserang oleh sebuah pesawat tempur, dan orang yang mengendalikan pesawat tersebut adalah Victor. Melihat ini, Gabe menjadi sangat marah dan menuntut maksud dari tindakannya. Ia juga terus melaporkan peledak pada pesawat tersebut, Sampai akhirnya, Victor mengungkap bahwa Lexin adalah satu dari empat Key Subject yang hendak dibunuh oleh EarthGov, dibawah perintah Direktur Hans. Tiga lainnya adalah Isaac, Strauss, dan Gabe. Key Subject sendiri adalah sebutan yang digunakan oleh pihak EarthGov pada orang-orang yang memiliki kaitan dengan Red Marker. Isaac dan Strauss pernah melakukan kontak langsung dengan artefak tersebut, sedangkan Gabe dan Lexin adalah dua orang yang selamat dari wabenecromorph di USG Ishimura. Selain itu, kenyataan bahwa Lexin imun akan pengaruh artefak Marker telah membuatnya menjadi salah satu target prioritas yang hendak dibunuh oleh EarthGov. Direktur Hans tidak ingin salah satu dari keempat Key Subject menghancurkan Golden Marker yang telah disipitakan oleh EarthGov. Mendapatkan seluruh kejelasan ini, Gabe pun bergas pergi menuju area rumah sakit menggunakan sebuah pesawat tempur, berharap untuk menemukan Lexin sebelum Victor. Ia melakukan perjalanan panjang menuju bangsal kejiwaan, dan di tanggal perjalanan, Lexin tiba-tiba saja menghubungi, mengatakan bahwa ia melihat dua orang aneh berpekaian putih yang sedang melakukan pencarian di sekitar bangsal kejiwaan. Dua orang itu adalah utusan organisasi misterius bernama The Oracles yang juga hendak mencari Lexin. Namun, mereka tidak ingin membunuh Lexin, melainkan meneliti anaknya yang sedang berada dalam kandungan. Sialnya, tanpa pengetahuan Gabe, percakapan mereka berdua sedang didengarkan oleh Victor. Sehingga kini, Victor tahu di mana Lexin bersembunyi. Hasilnya, Lexin pun berhasil ditangkap dan hendak dibunuh oleh Victor. Sedangkan Gabe yang datang terlambat seperti polisi, hanya bisa menyaksikannya dari atas. Terlihat, sebelum Victor bisa membunuh Lexin, dua orang utusan Oracles telah datang menghampirinya. Keduanya, tampak sangat tenang. Sebelum kemudian, salah satu dari mereka menggunakan kekuatan jari tengah yang seketika membuat Victor merasakan kesakitan luar biasa pada kepalanya. Keduanya, tampak sangat tenang. Sebelum kemudian, salah satu dari mereka menggunakan sebuah cincin misterius yang seketika membuat Victor merasakan sakit luar biasa pada kepalanya. Victor berakhir kehilangan kesadaran dalam kondisinya yang sangat kritis. Sesuai perintah atasan, The Oracles kemudian membawa Lexin pergi, dan Gabe yang menyaksikan semua ini menjadi sangat bengong. Tanpa berpikir panjang, Gabe langsung mengejar The Oracles. Sampai pada akhirnya, saat memasuki sebuah ruangan, terlihat Lexin yang telah berhasil melepaskan diri. Ia bersembunyi di dalam pesawat, sedangkan Gabe harus berhadapan dengan The Oracles yang telah terinfeksi oleh infektor, mengubah mereka menjadi makhluk necromorph. Singkatnya, setelah membereskan mereka berdua, Gabe menyuruh Lexin untuk mempersiapkan peluncuran pesawat, sedangkan dirinya akan membuka airlock terlebih dahulu. Namun, di tengah usahanya membuka airlock, secara mengejutkan dan ajaib, Victor datang dengan sebuah granal aktif di tangannya, dan dalam sekejap, terjadilah sebuah ledakan. Ledakan ini telah membunuh Victor, dan Gabe sendiri kehilangan kaki kanannya. Mengetahui bahwa tidak ada lagi harapan baginya, Gabe pun membuka airlock secara manual, memberikan jalan keluar bagi Lexin. Bersamaan dengan Lexin yang menerbangkan pesawatnya, Gabe mengucapkan salam perpisahan, sebelum kemudian tewas kehabisaan darah. Pihak Arfgolf yang gak ada akhlak, malah mengambil sisa-sisa tubuh Gabe untuk diteliti lebih lanjut. Sedangkan lokasi Lexin tidak diketahui sama sekali. Seperti orang ketika ditagi hutang, Lexin menghilang begitu saja, dan DLC Severed pun berakhir. Jadi itulah kisah singkat sekaligus perjuangan akhir Gabe Weller yang dibawakan dalam DLC Severed. Satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar adalah kemuculan organisasi misterius bernama The Oracles. Tidak ada kejelasan apapun tentang organisasi ini, termasuk siapa atasan mereka. Bahkan The Oracles sudah tidak akan muncul lagi pada seri Dead Space manapun. Seolah-olah kehadiran mereka di komik Dead Space Outfits dan DLC Severed hanya menjadi tambahan antagonis agar ceritanya terkesan lebih menarik. Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM saja ke AJ kami di idroom 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya aku mau berterima kasih kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stereom! Isaac bukanlah satu-satunya yang menangkan melalui Sprawl.